Halo, selamat datang di Tau Dikit. Tau Dikit ini adalah konten yang sebelumnya ada di Instagram aja, tapi sekarang kita akan post di Youtube. Di Tau Dikit kali ini, kita akan membahas soal Active Analysis. Apa sebenarnya Active Analysis? Active Analysis muncul tepat setelah physical action. Untuk mengetahui pengertian Active Analysis ini cukup rumit, terlebih lagi ketika harus membedakan antara Active Analysis dan physical action. Menurut beberapa ahli, Active Analysis dan physical action itu sama, tapi menurut yang lain berbeda. Kerancuan ini hadir karena ketika mengembangkan Active Analysis, Stanislavski terlalu tua sehingga ia tidak mencatat semuanya seperti ketika ia muda dulu. Ia lebih memberikan kesempatan pada aktor dan sutradara muda untuk mencatat pikirannya. Di tengah banyaknya pengertian dan perdebatan soal physical action dan Active Analysis, sebuah penjelasan yang lebih sistematis dan mudah dibengerti dari Sharon M. Carnick tentang Active Analysis sepertinya bisa kita jadikan acuan. Sharon menuliskan ini dalam bukunya Stanislavski in Focus. Dalam Stanislavski in Focus, Sharon menuliskan yang pertama, aktor membaca adegan yang akan dia lakukan. Kedua, aktor memeriksa fakta-fakta yang ada di adegan tersebut. Maksud dari fakta-fakta itu adalah data yang mungkin berhubungan soal adegan, entah kapan terjadinya peristiwa, di mana, era apa, ketika era itu bahasa apa yang dipakai, dan lain sebagainya. Intinya adalah analisis tekstual. Langkah kedua ini harus dilakukan. Jika tidak, maka Active Analysis ini hanya akan terlihat seperti improvisasi biasa. Karena, di dalam Active Analysis, tujuannya adalah si aktor harus mampu mendapatkan informasi psikofisik. Aktor kemudian melakukan improvisasi di adegan tersebut dengan kata-kata mereka sendiri, dan memasukkan semua fakta yang mereka dapatkan di fase analisis tekstual. Keempat, setelah melakukan improvisasi, si aktor harus membaca ulang adegan tersebut, termasuk dialog-dialognya, dan membandingkan dengan apa yang baru mereka lakukan sendiri, yang menggunakan dialog mereka sendiri. Mereka harus mencatat fakta mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus dilupakan. Menurut Sharon, Active Analysis adalah keempat tahap tersebut. Jadi, membaca, menganalisa, di dalamnya termasuk diskusi teks, improvisasi, dan diskusi lagi. Semua langkah itu dilakukan berulang. Dengan catatan, si aktor harus berusaha menambah detail setiap kali mereka mencoba adegan tersebut. Tapi, ada satu tahap terakhir, di mana di tahap ini aktor baru mulai melibatkan hafalan mereka, atau mulai menghafal adegan itu. Di tahap terakhir ini, aktor tidak perlu mengulang improvisasi. Jadi, begitu inti dari adegan itu sudah didapatkan, aktor bisa mulai mempelajari dialog. Bahkan, menurut Sharon, jika improvisasi yang dilakukan si aktor berhasil, mereka akan mendapati adegan itu berjalan sendiri secara natural. Pada akhirnya, Active Analysis ini bukan hanya sekedar metode latihan saja, tapi juga philosophy acting. Itu tadi sedikit penjelasan soal Active Analysis. Kita kasih tahu dikit saja, karena menjelaskan Active Analysis bisa sangat panjang. Sisanya silahkan cari sendiri ya. Dan kalau kalian menemukan sesuatu tentang Active Analysis dari buku-buku yang kalian baca, silahkan tulis di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di tahu dikit berikutnya, Viva Actor.